Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Hakim Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Lemasugi Kabupaten Majalengka Nah di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu tempat tinggal warga Yang hanya ada 5 rumah berada di area perbukitan, di area tebing Mungkin itu 5 rumah tersebut, 1 kampung atau gimana ya Atau satu keluarga yang menetap tinggal di tempat seperti ini Nah katanya di kampung ini atau di tempat ini pernah ada kejadian tragedi kelam Yang pertama ada orang yang meninggal di Jobong atau di WC sekitaran sini Terus juga ada yang meninggal dunia tertimpa pohon Wow pasti banyak banget cerita-cerita mistis atau cerita-cerita goib Cerita-cerita misteri di tempat ini Nanti kita akan menemui salah satu narasumber kita yang mau diajak wawancara Mau diajak ngobrol seputar kehidupan beliau selama tinggal di sini Yang penasaran dengan ceritanya, ikutin terus perjalanan saya Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dipanjangkan umurnya yang masih sakit jangkat penyakitnya Yang punya hutang, semoga hutangnya cepat terbelunas digampangkan milik rezekinya Yang masih jomblo, semoga cepat bertemu dengan jodohnya Yang sudah menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah Diberikan keturunan yang soleh-solehah Teruntuk buat kalian para janda, para dudai yang masih mencari pasangan hidup barunya Semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian Sama seperti menyayangi anaknya sendiri Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah Dan saya ingatkan, yang belum solat, silahkan solat terlebih dahulu Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini Melalikkan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman Kebetulan ini suasananya, suasana sedang turun hujan besar sekali, teman-teman Seperti inilah ketika suasana hujan di sore hari di daerah perkampungan ya, teman-teman Nah, di depan kita itu ada sebuah gelokan Dan konon katanya gelokan tersebut terkenal sangat angker Setiap malam itu suka ada orang yang lewat Atau orang yang bergelantungan Di sekitaran jalan tersebut mengganggu para pengendara roda 2 dan juga roda 4 Suasananya masih asli sekali ya Ini suasana perkampungan ketika diduyuh hujan Dan di sini itu hanya terdapat 5 rumah dan 1 warung Kebetulan itu di warungnya juga banyak orang yang berteduh Kita akan turun ke bawah Melihat suasana kampung yang berada di area perbukitan Oke, bisa teman-teman lihat nih Di bawah itu hanya terdapat 1, 2, 3, 4, 5 rumah Menurut informasi yang saya dapatkan Dan kebetulan ini kompleks satu keluarga Hanya satu keluarga yang tinggal di sini Namun di tempat ini pernah ada kejadian tragis Yang pertama orang yang meninggal dunia di WC atau di Jobong Karena kalau di sini WC-nya itu kebanyakan di luar rumah Bawahnya itu kolam ikan Ada salah seorang perempuan yang tiba-tiba meninggal di WC tersebut Dan WC-nya itu berada di bawah Nanti kita eksplore ke sana ya teman-teman Terus yang kedua di sekitaran sini juga pernah ada kejadian orang yang tertimpa Pohon besar sampai meninggal dunia Mudah-mudahan kita bisa menemui salah satu keluarga Keluarga yang tinggal di tempat ini Kalau hujan kayak gini pasti sepi Semua orang berada di dalam rumah Gak mungkin ada yang keluar rumah ya teman-teman Suara alami dari Tonggeret ya teman-teman Nah di bawah sana itu ada satu rumah lagi Lalu itu mungkin tuh WC atau Jobongnya tuh teman-teman Kelihatan gak dari sini Dan ke sebelah sini Itu murni Tidak ada rumah lagi Tidak ada bangunan lagi Ini hanya area Perkebunan saja ya Mungkin tanah atau lahan kosong milik keluarga ini Ada kandang kambing juga di sebelah sana Ini ada rumah nih Kayaknya baru mau dibangun Sorry Tidak ada orang satu pun ya Tadinya saya pengen ngobrol Pengen bincang-bincang Tuh tungkunya juga Dapurnya Itu masih alami sekali ya teman-teman Coba kita lihat sebelah sini Itu bangunan apa ya Kandang Apa deh Di bawah sana Semacam ada gubuk atau saw Kemahi Guitan sekarang kita menuju ke tempat kejadian tragedi kelam tersebut ada yang meninggal dunia di Jobong persangkut sama timbunya popohonan nah ini Jobongnya terus di sebelah sana itu ada bangunan apa tuh oh ikan-ikannya juga disini pada besar-besar sekali teman-teman pakannya juga alami dari daunan tapi sekelilingnya ini sepi ini kebayang kalau keluarga tersebut nih misalkan pengen ke air jauh turun dari atas ke bawah ini kamar mandinya nah ini ada sebuah musola ya teman-teman musola keluarga mungkin ini kita coba lihat disini nah ini musola keluarga buat para keluarga sholat berjamaah disini nah ini adalah malam ikan juga malam ikan juga di daunan makanya tuh dan katanya di WC yang inilah kejadian ada orang yang meninggal tersebut dan kita balik lagi ke atas karena cukup lumayan ngeri juga nih nah sendirian kesini nah di bawahnya itu ada kandang kambing teman-teman waktunya minta makan mungkin oke kita ke atas aja kita coba cari anggota keluarga yang mau diajak bincang-bincang atau mau diajak ngobrol seputar kehidupan mereka disini mudah-mudahan di atas teman-teman kita ketemu oh itu tuh ada si Teteh Assalamualaikum Teh Assalamualaikum Salam nah ini kebetulan nih ada si Teteh Teteh warga sini Teh iya Teteh boleh memperkenalkan diri nih saya ngobrol bersama Teteh siapa nih Teh Teh Atin Teh Atin Teh Atin ini berarti rumahnya yang mana Teh yang ini oh yang ini kalau yang belakang rumah siapa Teh rumah kakak rumah kakak terus itu yang rumah lagi dibangun rumah siapa Teh rumah adik rumah adik Teteh yang di bawah lagi Teh satu lagi kan ada rumah Teh itu rumah kakak juga rumah kakak Teteh juga sehatin ini tinggal disini udah berapa tahun udah berapa lama sih Teh udah berapa tahun ya 30 tahun 32 tahun 32 tahun 32 tahun tinggal di tempat terpencil seperti ini Teh Teteh boleh ditukar nih payungnya Teh biar itunya tuh apa kelihatan wajah Tetehnya jadi merah kalau ini ini natural nah ini kebelakangin aja Teh payungnya agar jelas nah gitu yang penting gak keujanan ya kan Teh nah Teh Atin berarti ini satu keluarga disini ya satu keluarga dari tahun berapa tadi Teh tahun 90 90 berarti udah hampir 32 tahun satu keluarga menetap disini dan konon katanya juga disini tuh kata orang-orang cukup lumayan mengerikan ya Teh Atin ya tapi Teh Atin sendiri pernah gak pernah lihat apa nemu apa gitu belum pernah sama sekali belum pernah sama sekali dan juga gak kepengen ya Teh ya gak mau gak mau nah untuk mak pekerjaan sendiri Teh Atin disini tuh apa sih pekerjaan keluarga Teh disini ya petani petani ya kulit kulit terus hampir ternak juga ya ternak lomba ternak lomba dan tadi saya udah keliling-keliling ke bawah Teh itu ada kandang kambing yang besar sekali itu punya siapa Teh punya kakak punya kakak Teteh yang rumahnya di bawah berarti yang ini rumah yang ini oh gitu dikira Teh punya kakak Teteh yang rumahnya di bawah tuh bukan bukan Teh kenapa sih keluarga Teteh tinggal di tempat seperti ini ini kan berada di istilahnya tepi jurang ya Teh ya dari jalan itu mudun gitu Teh ya ya gak takut terkena longsor atau gimana gitu ya gak lah disini mah aman gak ada longsor aman ya alasan tinggal disini dekat dengan mata air kalau musim kemarau gak pernah habis airnya oh gitu kalau musim kemarau mah gak pernah kasaatan cek sundatnya tarasaat tarasaat gitu sungguhan sungguhan tarasaat sungguhan apa sih Teh melimpah ruah airnya Teh gak mungkin sampai saat Teh terus juga kan kalau disini airnya juga masih jernih-jernih ya Teh masih alami masih alami cuacanya juga disini mendingin berkabut ya Teh ya apalagi sore-sore kayak gini ciri khas Tonggeret ini terdengar sangat jelas itu cirinya kalau misalkan ada suara Tonggeret air disini itu masih benar-benar alami belum tercampur apa-apa polusi udaranya maksudnya gitu suasana udara disini tuh dan Teh saya denger-denger nih di belokan katanya di belokan depan tuh katanya sering ada ini itu apakah itu betul Teh yang gak tau betul atau enggaknya kan itu masih katanya saya juga dengar dari orang-orang sukanya suka ada penampakan katanya di belokan penampakan apa Teh seorang perempuan yang melintas terus terus ada ada yang lihat kayak ada tumpukan pasir tapi pas disamperin gak ada tumpukan pasir kayak gimana ya pasir kesih menghalangi jalan menghalangi jalan tapi pas disamperin mah gak ada oh gak ada itu kata orang-orang tapi saya belum pernah mengalami tapi terus juga kan disini tuh dulunya nih tempat ini tempat lumayan cukup angker gitu kata warga ma apakah itu betul juga tadi disini iya dulu katanya tempatnya angker tapi setelah ada pemukiman biasa aja biasa aja gak pernah ganggu berarti ya enggak itu bak mandinya semuanya di bawah semua Teh itu dekat musol itu di bawah tapi di rumah juga ada di rumah juga ada nah kalau misalkan saya kebayang ini kalau misalkan malam-malam nih pengen pipis atau pengen buang air besar tuh turun ke rumahnya juga jauh kebak mandinya juga terus ngeri semuanya itu merupakan area hutan ya Teh area perkebunan tapi di dalam rumah ada nah ini saya juga denger nih Teh katanya di apa jobong ya jobong yang sebelah mana sih Teh yang sebelah kiri yang sebelah yang akan ada ada dua ada yang di tembok ada yang pakai terpal yang di tembok yang di tembok itu ada kejadian apa Teh dulu kan ada ibu-ibu yang mau mandi tapi belum sempat mandi udah meninggal udah meninggal dunia ya berarti itu terkena serangan jantung atau gimana Teh itu kurang tahu udah kata anaknya si ibunya sehat enggak ada keluhan jantung enggak ada keluhan penyakit apa-apa oh gitu itu keluarga tetes juga bukan bukan siapa itu mah orang atas yang itu di lembur oh daerah yang daerah atas numpang mandi habis dari mana habis dari kebun numpang mandi launya malah meninggal meninggal nah setelah kejadian itu gimana Teh suasana disini ngeri enggak biasa aja biasa aja ya tapi kata orang-orang mah cukup ngeri katanya tapi untuk keluarga sekitar sini mah ada enggak ada enggak kedengaran apa-apa enggak ada kejadian apa-apa itu kata orang ada apa katanya ya angker aja kalau lewat ada ngeri mungkin ya ya mungkin karena matinya mendadak kali ya juga tadi kebawah agak lumayan berinding Teh cuma untung ada si Bapak jadi terobati rasa takutnya berarti sampai sekarang itu jobongnya itu suka digunain enggak ya masih masih digunain masih digunakan ya kalau dulunya udah kayak gitu udah ditembok jobongnya belum dulu rumah masih pakai bambu pakai bambu oh jadi pas waktu meninggalnya lagi jobongnya pas bambu gitu pakai bambu itu kan disampingnya ada musola itu musola siapa Teh itu musolanya Pak Haji Bidin Pak Haji Bidin Haji Bidin berarti bukan musola keluarga Teh bukan dikira Teh musola keluarga Teh buat sembah yang sholat yang lima waktu berjamaah gitu oh enggak bukan sholat masing-masing rumah nah ini kalau misalkan abis maghrib ini orang-orang di sini pada keluar atau tetap di rumah aja diam di rumah ya kalau ada kepentingan pasti keluar kalau ada kepentingan pasti keluar ya kalau nggak ada kepentingan di rumah masing-masing nggak kan ini jauh kemana-mana Teh nggak ada satu keluarga gitu malam-malam juga sering ketetek keluar jarang jarang kalau ada kepentingan aja pasti keluar tapi kayaknya suasana malamnya cukup lumayan ini ya disini ya Teh sepi sepi siang aja sepi tadi aja saya kesini sebelum ketemu sama Teh tidak ada orang satupun mungkin pada sembunyi di rumah atau gimana nah terus ada kejadian apa lagi Teh katanya tuh ada yang tertimpa pohon itu daerah mana Teh oh itu di pasir di sebelah itu di pasir di sebelah timur itu kejadiannya tahun berapa Teh 12 tahun yang lalu 12 tahun yang lalu berarti tahun 2010an ya Teteh juga udah ada disini berarti ya udah tahu ceritanya kayak gimana itu deh itu dulu ceritanya kan ada ayah sama anak mau nebang pohon terus si anaknya pas pohonnya mau tumbang si anaknya mau lari malah keserimpet terjatuh ketimpa pohon jadi yang ketimpa pohonnya itu anaknya ya bukan bapaknya bukan itu laki-laki atau perempuan laki-laki anaknya laki-laki umuran 45 tahunan oh jadi berarti udah berumur juga ya Teh ya nah itu setelah kejadian itu gimana Teh ya lumayan agak ngeri merinding ya kan jadi banyak darah yang keluar berceceran sepanjang jalan pas mau dibawa pulang lewat sini pulangnya enggak ya pastilah yang namanya juga ketiban pohon ya pasti darah berceceran banyak gitu terus itu cerita orang-orang ada yang apa ada ini ada itu gitu ya suka kalau yang lewat sama kebunnya suka ada kedengaran ada yang mau nebang pohon atau apa gitu lah suara orang bersiul mungkin ya suara orang bersiul suara orang nyanyi-nyanyi katanya nyanyi-nyanyi gimana pengen hari ring hari ring sakitan gitu enggak maksudnya gitu biasa gitu hiburan nyanyi gitu dikira nyanyi apa saya mah ngari ring masa sih hantu bisa nyanyi gitu mungkin semasa hidupnya kali suka ngari ring suka ngari ring ngari ring biasanya sakit kalau sakit mah ngari rumah rurung rumah rurung berarti kejadian 2010 kalau itu yang meninggal di WC kejadian tahun berapa 15 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu berarti sekitar tahun 2007 2007 kalau gak salah 2007 itu perempuan atau laki perempuan umur berapa tahunan umur 55 tahunan mungkin masih muda ya belum terlalu tua-tua amat gitu ya terus juga kan katanya disini itu ada siapa sosok nenek-nenek yang katanya malu sama siapa tadi sama penduduk gimana ceritanya itu mah cerita on-on waktu masih ada satu rumah disini rumah siapa rumah ayah dan ibu waktu ya dulunya ada kata orang-orang ada yang melihat nenek-nenek nenek-nenek misterius itu lewat di sawah pas ditanyain malu katanya sama penduduk sama penduduk sini kalau rumah ibu itu yang mana yang itu yang mana itu deket kandang domba itu yang lagi dibangun ya oh bapak masih ada gak ada di kebumikan dimana disini di pemakaman umum oh di pemakaman umum di daerah Panggilingan ya daerah Panggilingan dikira-kira disini karena ini kan komplek keluarga tanah milik keluarga di kebumikan disini juga biasanya kan ada yang kayak gitu ya enggak ini mah maunya di pemakaman umum aja di pemakaman umum aduh ini mah kampungnya juga bukan ini tuh kampung ya tapi kampung cuman isinya keluarga semua banyak pohon cengkehnya kalau pohon cengkeh kan terkenal ya gitu deh gitu di pohon cengkeh pernah lihat apa atau dengar apa enggak belum pernah lihat apa-apa kalau malam pernah dengar sesuatu mungkin sesuatu yang aneh-aneh enggak enggak juga enggak karena mungkin tetema udah bersahabat sama penunggu disini mungkin ya teh mungkin malu penunggunya seperti tadi yang dibilang malu sama keluarga disini jadi yang dulunya ini tempat angkar tempat makhluk halus tempat makhluk goib setelah ada teteh dan keluarga disini makhluk halusnya malah yang pindah di sini karena tanahnya udah dibeli sama teteh jadi kalau biasanya sih emang kita tuh hidup berdampingan dengan makhluk goib ya teh ya makhluk halus cuman kebanyakan kalau misalkan sama warga setempat atau pemilik rumahnya itu tidak berani ganggu ke orang lain kan teteh juga ke orang lain mah sering mendengar ini itu ya teh ya bahkan di jalan juga di jalan itu kan warung teteh ya yang depan ya di warung itu kan ceritanya tadi juga dengar gini 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 gitu banyak cerita mistis tapi sama teteh sendiri belum pernah belum pernah enggak mau enggak mau juga ya itu warung bukanya 24 jam gak teh? enggak cuma sampai maghrib sampai maghrib pernah enggak pas maghrib ada pembeli goib? enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada atau tetenya enggak sadar? enggak ada enggak ada semuanya uang asli berarti enggak pernah ada uang yang berubah jadi daun? enggak ada enggak ada oke teh yuk lanjut aja teh jalan lagi teteh mau kemana nih? mau ke rumah mau ke rumah yaudah mohon maaf ya makasih atas waktunya udah mau diajak bincang-bincang udah mau diajak ngobrol-ngobrol bersama saya seputar kehidupan teteh disini semoga teteh dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberkalkan miliknya digampangkan rezekinya amin saya lanjut ke jalan ke atas teteh ya itu tadi ya teman-teman kisah dari teh atin yang kurang lebih dari tahun 90 tinggal di tempat ini ternyata benar adanya kejadian-kejadian tragis atau kejadian-kejadian tragedi kelam di sekitaran sini namun disini tuh hanya terdapat 5 rumah dan semua itu keluarganya teh atin rumah kakaknya teh atin rumah teh atin rumah orang tuanya terus yang dibawahi lagi itu rumah kakaknya teh atin juga dan untuk musolanya sendiri disamping musolanya itu kan ada WC nah disana itu ada ibu-ibu yang ikut ke WC yang mau mandi ternyata enggak tahu serangan jantung atau gimana meninggal dunia di tempat terus sebelahnya ke area pasir itu disana ada yang tertimpa pohon sampai meninggal dunia dan sampai sekarang kata warga sekitaran yang lewat hutan tersebut misalkan kesorean atau gimana itu suka mendengar suara bukan hamarurung hariring nyanyi kayak lagi nyanyi katanya terus juga ada suara siulan suara yang ketrok-ketrok yang lain wah udah gak asing lagi terus di jalan tadi dekat warung teh atin katanya itu banyak orang yang melintas ketika malam hari disana itu suka melihat sosok perempuan yang berlalu-lala disana wah sangat mengirikan sekali saya juga mungkin kalau misalkan kesini malam hari gak bakal berani tapi ini keluarga ini udah bertahan hidup 32 tahun di tempat seperti ini di tepi jurang oke saya Kang Hakim pamit undur diri sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh